Hai guys ini kita betulin PA mixer merek pdp kemarin datang ini Hai ilainya tidak bekerja kita coba jelaskan kepada pemilik yang rusak itu amplinya kata-kata Hai kalau amplinya ada bermasalah maka rilainya itu enggak nyambung cukup nyinyir lah pemiliknya apakah relay musti diganti katanya enggak saya bilang relay itu gunanya proteksi kalau ada kerusakan sehingga speakernya tidak tersambung sehingga speaker tidak rusak diperbaiki dulu masalahnya saya bilang jadi ini sudah kita betulin ternyata masalahnya ini karena ada osilasi Hai saya sudah sering sejak 15 tahun yang lalu di medsos menjelaskan tentang net apa osilasi seperti misalnya Amplifier BMB itu kalau dibetulin dibelikan di toko komponen yang sama itu biasanya enggak berhasil akan serah atau dan lain sebagainya biasanya saya kalau kalau ketemu yang betulin sudah kebingungan tiga hari empat hari saya kasih tahu solusinya itu dengan cara netralisasi saya sering ajarkan di berbagai grup jadi ini bawaannya dari pabrik itu yang amplifier yang masih baik yang sebelah itu juga ada osilasi sekitar satu pol RMS ya kalau di layar osiloskop jadi ini setelah diperbaiki ternyata ini malah lebih besar ya makanya dia rusak duluan jebol hal duluan Hai ini terbaca di osiloskop eh sekitar Hai sekitar 200 Hai 2500 ya atau 22 setengah volt RMS ya terbaca itu osiloskop udah kita siapkan skalanya ini kita nyalakan ya guys Nah itu bisa dilihat nih guys tuh tuh salah Hai nah skalanya 500 itu guys jadi boleh dibilang ini dua Singapura jadi ini kalau 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 tetap kita kalau ini udah baik amplifiernya tapi kalau diserahkan ke pemiliknya nggak bakalan lama lagi mungkin seminggu rusak lagi ya Nah inilah rancangan pabrik eh artinya assembling PP Jepang assembling buatan lokal lokal Oke guys ini mau kita kasih netralisasi makasih guys Hai ini sudah Hai saya coba beri netralisasi di bagian buffer sebelum transistor Hai akhir dari amplifier ini sekarang malah terpaksa saya disini ada IC 4558 umpan umpan balik untuk feedback penguatan dari belakang ke depan Hai dan kemudian di resistor feedback terpaksa saya beri satu Nano 5 tapi yang pasti netralisasi yang berlebihan ini akan mempengaruhi respon frekuensi nada high akan berkurang itu yang pasti kalau netralisasi nya berlebihan ini sangat berlebihan ini dan tidak lazim eh tapi ya ini cuman cara satu-satunya Hai selain unit ini saya ganti total eh nah itu kan eh persoalannya sudah lain lagi Hai ini aja ongkos biaya sulit eh tadi pada musawarah semua yang punya dengan yang mau maki jadi kebetulannya ada acara Pak Isra Mikrat ini ceritanya di ambil yang mau makai ternyata PA mixernya rusak yang punya berunding tapi ya sudah lah ini yang jelas ini sekarang saya nyalakan MP3 saya putuskan yang sebelah itu kan ini osilasinya tidak terlalu mengganggu tidak terlalu berlebihan yang sebelah ini yang yang membuat jepol tadi ya tadi ini hasilnya ini untuk yang bermasalah kita lihat Hai udah enggak ada lagi osilasi guys Hai ah itu skala 2 volt skala 2 volt nih skala 1 volt ya Hai jadi ini terapunya cukup tinggi nih guys ct50 ini kayaknya bisa nendang 40-an lah untuk 8 Ohm kali jadi dua ah itu skala 1 volt ya Hai sekarang kita coba cek ini channel yang sebelah ya yang sebelah ini yang tidak seberapa ini anunya ah jadi ada kelihatan itu pitanya kita osilasi tapi tidak seberapa masalah ya masalahnya kalau sudah saya uji tadi untuk pemakaian mic sekarang kita coba cabut flashdisk ya kita cabut ini mic udah ada wireless saya siapkan Hai saya coba Nyalakan ini wireless ya Halo Halo nah ini cek ini channel yang sebelah ya yang yang ada osilasi juga ya Hai ah mentara yang sangat keterlaluan tadi yang ini ini itu sekarang tidak ada guys kita coba pakai mic Halo 12 Halo cuma travelnya jadi berkurang yang tidak berkurang banyak sih ya tapi ya inilah namanya suka duka kalau teknisi tidak punya osiloskop tidak punya pengetahuan yang cukup tentang osilasi ya ini biasanya semakin rusak perangkatnya Oke guys terima kasih thanks for watching